Siap ditempatkan dimana saja It's always easier said than done 2023 Trust me, it's a story to tell Tahun ini, event terbesarku adalah penempatan Saat waktunya berangkat, perasaanku aneh Karena masih bingung, takut, dan most of it ngawang Tentang bagaimana kotanya, gimana orangnya, gimana nanti kerjaan di kantornya But at that time, ya aku pikirin cuma yaudah jalanin aja Ada sedikit drama Dompetku ketinggalan di mobil Dan udah last call Dan Yaudah, gak apa Dan seperti dugaan, it was not easy Pertama dateng, kamarku masih kosong Dua hari pertama masih harus tidur di lantai Dan tapak tuan menurutku bukan daerah yang ramah pendatang Gak ada ojek online disini Jadi kami harus ganti-gantian motor untuk bisa kemana-mana Terus aku beli motor bekas dan apesnya Motornya bermasalah dan seling mogok Aku juga sempat jatuh di motor ini Laptokku dan chargernya juga rusak waktu aku lagi lasar Dan baik lagi, tapak tuan bukan daerah ramah pendatang Gak ada service komputer yang oke disini Untuk ketapak tuan juga bukan cerita yang bisa di skip Karena perjalanan mobil dari Medan Yang normalnya aja udah 10 jam Ini bisa jadi 15 jam, 17 jam atau 20 jam Karena perjalanan melewati gunung dengan segala rintangan Mulai dari banjir, tanah lonsor atau ya macet aja Beberapa bulan berlalu, I kinda mulai adaptasi dengan hal-hal yang ada disini Finding small things to cheer off Aku mulai disibukan dengan beberapa hal yang membuatku senang Jadi tim pembuat konten untuk kantorku Tim pembuat buku profil Aku juga ikut ke Menkyo mengajar gelapan di Issa Mosier Yang jadi pengalaman menyenangkan sekali Masa pembutuhan karakter yang punya cerita tersendiri Those things really make my 2023 something better I learned a lot, I did a lot Tentu aku belum sepenuhnya memanfaatkan waktu yang baik Tapi aku cukup bangga dengan diriku sendiri Karena he doing what he do Aku ikut acara virtual run Dan timku juara satu Timku juga juara satu fotografi jurnalistik Dan timku juga juara satu video di acara videografi Ini nonton easier Tapi ya kadang-kadang memang gini gak sih Kayak di buku yang aku baru baca Buku sindrom kursi belakang Yang dibuat mantan pegawai kantorku bertahun-tahun lalu Bahwa hidup dengan bahagia atau resahnya itu bergilir Jadi jangan terlalu euforia saat senang Atau jangan terlalu depresi saat sedih Aku juga sadar bahwa di umurku sekarang emang saatnya bingung dan saatnya figuring things out It's fine if there is this and that What you have to do is just keep moving and live life day by day everyday Ari kutipan dari buku sindrom kursi belakang Yang bilang kalau hidup adalah perjalanan Nikmati pemandangan kanan dan kiri Kadang bagus, kadang enggak Tapi semuanya bisa jadi pelajaran untuk sampai tujuan